Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Pak Ejau Saya nunggu Pak Ejau sehari-hari Kali ini Pak Ejau masih di Kota Batu Dan mau ngasih info penginapan murah banget di Kota Batu Bapaknya ancar-ancarnya kantor pos ini ya Kantor pos Kota Batu Kita nunggu dulu masih ada mobil ya Ini jalannya ini Jalan Panglima Sudirman Gang 9 Oke langsung masuk Ini penginapan ini cukup murah sekali Ini meskipun long weekend Meskipun big session Meskipun weekend tetap murah Harganya sekitar 100 ribuan Amar mandi dalam Cuma ada kipasnya dan ruangannya Agak sedikit sempit tapi worth it lah Karena dekat kota Di kota sini juga banyak penginapan juga Kemudian ancar-ancarnya lagi ya Atau titiknya ini setelah Gang Welcome Hendrik Nah disini juga sudah warung kan Nah itu sudah kelihatan di depannya Oke Kalau bahwa mobil kelihatannya bisa Nanti parkirnya di lapangan depan sini Di lapangan yang ada bapak sama anaknya Tapi kalau naik motor langsung naik saja Ya berhubung kita naik motor langsung naik saja Ke atas ini Ya itu namanya pinggi Kita cekin dulu ya Tadi sudah dikasih tahu istri saya Istri saya masih ada acara saling Eh cekinnya di sebelah sini ya Nanti dulu saya panggil kembangnya dulu ya Oke teman-teman dan selesai ini sudah cekin dan dapat kamar nomor 1 Kucung ya paling kucung dan ini ada tiga kamar di situ P2 Nah apa aja yang ada di kamar Seratus ribuan Nah weekend di Apa namanya di Kota Mbatu Saya bokeng lewat Traveloka ya Saya bokeng lewat Traveloka Oke jadi yang pertama daki pasangin ini Daki pasangin Terus kemudian ini handuk dapat satu Sama ini selimut Terus kemudian sambunya disini Ini juga ada nomor-nomor penting Kota Mbatu Oke terus kemudian Disini juga dapat minuman satu Minuman satu Terus dapat sabun Sama dapat Sampu Ya Ada kursi juga Meja dan kaca Ya kaca itu Terus sama mandinya Ini seperti ini Samar mandinya Oke Samar mandinya ya Lumayan lah Yang penting ada WC Sama ini ya Ada shower juga ini Shower Oke Kelihatannya Oh tidak air panas Kalau disini belum air panas Kita ketek dulu Oke Sampuernya Belum air panas Airnya masih dingin Ya karena harganya murah Paling mahal cuma 125 ribuan Atau 130an Tapi kita dapat harga 117 ribu 117 ribu 117 ribu Di Traveloka Melalui Aplikasi Traveloka Oke teman-teman Dan seterusnya Yo Jadi menurut Pak Eical ya Kamar ini cukup worth Dengan harga 120 ribuan Atau 130-an Pokoknya Tidak sampai 150 karena ini lokasinya lumayan dekat dengan alun-alun batu kemudian tempatnya juga bersih dan ini penginapan syariah juga ada wifi nya terus ya cuma kurangnya ya memang belum air panas kemudian belum ada penanda di atas oke jadi menurut Pak Ecal ini board yang sudah dapat dipasangin juga demikian review penginapan di Kota Batu dari Pak Ecal nantikan terus video menarik dari Pak Ecal jangan lupa klik like, subscribe dan share ke seluruh dunia supaya tidak ketindakan video menarik dari Pak Ecal terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh